Insya Allah kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat, saya sekeluarga akan kembali ke tanah air. Bahwa bayan safar kami ditolak, dibatalkan, tetapi diganti dengan perpanjangan. Kami sekeluarga akan terbang dari kota Jeddah menuju Jakarta langsung, yaitu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 jam 19.30 waktu Saudi dengan pesawat Saudi. Dia itu akan dideportasi, kenapa? Melakukan pelanggaran imigrasi. Ada yang sebentar lagi katanya akan pulang, gak tahu apakah pulang betulan atau hanya ulang-ulang ngomong pulang, tapi tidak pulang-pulang. Kita tahu bersama-sama bahwa dia ini adalah playmaker dari kemenangan Anies Sandi di Jakarta. Lewat politisasi Sarah dan demo anti Ahok. Sudah 3 tahun lebih rizik terkatung-katung tak pulang-pulang ditunggu pengikutnya, baik pria maupun wanita. Sudah begitu rindu sama sang imam besar. Mereka pun membentangkan sepanduk besar-besar di berbagai penjuru Indonesia, ingin memperlihatkan bahwa dia banyak pendukung. Lalu, apa reaksi Ahok? Tentu tidak berlebihan jika media mulai mencari respon atas kepulangan bibib ke Indonesia kepada Ahok. Karena selama ini publik dipersepsikan dengan sebuah narasi bahwa resik adalah orang yang menjengal Ahok di pilka dedikai Jakarta. Reaksi Ahok ada dua, dan dua-duanya lucu. Hmm, begini. Menurut pemberitaan dua media yakni The Tech dan CNN, Ahok memberitakan dua reaksi yang berbeda. Pertama, Ahok sepertinya masih malu-malu untuk menunjukkan rasa rindunya kepada sang imam besar yang merupakan penumbang dirinya. Hak beliau untuk pulang kan? Reaksi pendek, sederhana, terkesan dingin seperti perang dingin antara Amerika dan Rusia. Ahok begitu saja memberikan reaksi singkat. Tidak ada reaksi lain, dan semua orang hening dan merasa, Duh, Ahok kok dingin banget sih? Apalagi para pendukungnya, anggota FPI, mereka mungkin tersinggung. Tapi sebenarnya Ahok bukanlah dingin. Dia masih malu-malu untuk mengungkapkan perasaan sesungguhnya. Ahok ini orang yang tak bisa langsung dalam menunjukkan romantismenya. Makanya dia sering dianggap tangan dingin yang tidak terlalu bisa meluluhkan hati orang. Dia kerja lurus saja. Maka tanggapan dingin ini mempertanyakan kembali. Hak beliau untuk pulang kan? Itu sebenarnya harus dilihat terbalik. Apalagi sudah ada reaksi keduanya. Reaksi keduanya yang bikin kita panggling dan tersenyum-senyum tipis di media lain, yakni CNN, Ahok malah memberikan usapan selamat datang terkait rencana kepulangannya di tanah air. Dia tidak bisa menutup perasaan saling sayangnya antara dirinya dengan risik. Dia mengatakan dengan singkat juga, tapi kelihatan sudah warm hearted. Hati Ahok kelihatan hangat di sana. Selama tiba kembali di tanah air, Ahok sudah mulai terbuka mempertantankan perasaannya yang ia pendam selama ini ke risik. Pak Ahok ini sebenarnya romantis. Di balik sisi extrovertnya, ada sisi introvert yang lembut. Kelembutan Ahok ini bisa dirasakan lewat kalimat kedua. Menyambut baik kepulangan risik di Indonesia. Menyambutnya di tanah air. Isi bensin di Pertamina, perusahaan yang ia kendalikan sekarang. FPI pun sekarang memberikan pemasukan buat Ahok. Demo-demo kan butuh transportasi. Transportasi kan butuh bensin. Nah, bensinnya dari Ahok. Lalu kalau kita cermati, kok kalimatnya selamat datang ke tanah air, bukan ke Indonesia? Bukankah tanah airnya Om Raider ada di sana? Tiga tahun di Arab tentu senang dong, tanah leluhurnya gitu. Tapi nggak apa-apa, Om Ahok tetap menyambut dengan suka cita dan gegap gempita. Biasanya dalam psikologi, Kalau orang mencintai dan merindukan temannya, Dia harus dilihat dari reaksi ketiga. Apakah reaksi ketiga Pak Ahok? Ya, kita juga menantikan reaksi ketiga Pak Ahok. Kita harap Pak Ahok berkata pada Rizzi, Kalau dia sudah merindukan siang malam, Menunggu ratusan purnama. Eh, mungkin masih 36-an purnama ya. Karena satu bulan kan satu purnama, Berarti tiga tahun sekira-kira tiga kali dengan dua belas bulan ya. Ah, biarkan saja, Ini kan bukan puisi cinta. Biasanya kalau bicara tentang puisi cinta, Kita mendengar sebuah majasi perbolisme. Pak Ahok, Masuki cahaya purnama, Sudah begitu kangen melihat Rizzi. Ahok adalah orang paling besar hati kalau kita lihat. Dia dikriminalisasi oleh tim Rizzi, Dengan bantuan ketua LSM yang urusan stempel menstempel itu. Dia ikuti proses hukum Indonesia yang panjang. Dia rela masuk penjara, Menikmati kepahitan di dalam hidupnya. Tapi, setelah dua tahun, Dia keluar dengan kepala tegak. Bangga akan pembentukan bangsa dan Tuhan. Bahkan, Dia dengan bangga bisa mengatakan, Bahwa dia merindukan sang imam besar. Sudah puluhan purnama, Pasuki ditinggal pergi. Sudah enam kali dikabarkan mau pulang. Jangan sampai batal ya. Sudah siap disabut Ahok nih. Ha ha. Langsung saja untuk menyingkat waktu, Bahwa bayan safar kami ditolak, Dibatalkan, Akan tetapi diganti dengan perpanjangan di sana. Oleh karenanya saya nyatakan, Mulai hari ini, Mulai saat ini, Siapapun, Siapapun, Termasuk kejabat Indonesia, Baik yang di dalam negeri, Maupun di luar negeri, Kalau ada yang mengatakan, Saya overstay, Saya akan tuntut siapapun. Karena, Siapapun itu bukan Khomeini. Kalau Khomeini, Mau pulang dari Paris, Seluruh rakyatnya mau menyambut, Karena Khomeini orang suci. Kalau di siapap, Itu yang ikutnya, Tidak banyak juga. Bahwa bayan safar kami ditolak, Dibatalkan, Akan tetapi diganti dengan perpanjangan. Dia itu akan dideportasi. Karena apa? Melakukan pelanggaran imigrasi. Kami sekeluarga akan terbang dari kota Jidak, Menuju Jakarta, Langsung. Yaitu pada hari Senin, Tanggal 9 November 2020, Jam 19.30, Waktu Saudi, Dengan pesawat Saudi. Jika ada pihak manapun, Dan siapapun, Dari pemerintah Indonesia, Baik yang ada di dalam negeri, Maupun di luar negeri, Yang mengaku-ngaku, Ikut membantu, Atau melobi pemerintah Saudi, Dalam kepulangan saya ini, Maka saya nyatakan disini, Dengan tegas, Bohong besar. Sekali lagi, Bohong besar. Hop. Saya nyatakan sekali lagi, Itu hop. Itu bohong besar. Jadi sekali lagi, Saya tidak ingin merepotkan pemerintah Indonesia, Saya tidak ingin mempersulit pemerintah Indonesia, Saya tidak ingin memberikan beban, Kepada pemerintah Indonesia, Biarkan beban saya, Saya tanggung, Saya selesaikan, Saya cari jalan keluarnya. Jadi, Dengan demikian, Janganlah ada pihak dimanapun, Yang kemudian mengkrim, Ingin menjadi pahlawan, Kesian. Jadi kalau mau tahu, Saya akan bantu saya disini, Yang bantu saya disini, Ya kawan-kawan. Nah inilah kawan-kawan. Yang kemudian,